3 Fakta Garangnya Madura United di Awal Musim BRI Liga 1 Tahun 2023-2024 Kompetisi BRI Liga 1 Tahun 2023-2024 telah merampungkan 11 pekan. Madura United untuk sementara berada di puncak klasemen dengan torehan 23 poin. Catatan Madura United ini sejatinya tidak terlalu mengejutkan. Trek rekod klub berjulukan Laskar Sape Kerab itu telah berbicara banyak. Fahruddin Arianto dan kawan-kawan, memang salah satu tim langganan papan atas sejak era Liga 1. Mereka bahkan sempat menyegel juara paruh musim pada 2017 silam. Namun, faktor sejarah saja tentu tidak cukup. Butuh banyak upaya untuk menjadikan klub asal Pulau Garam itu salah satu yang disegani di tanah air. Lantas, apa saja faktor yang membuat Madura United begitu garang musim ini? Berikut 3 fakta garangnya Madura United di awal musim BRI Liga 1 Tahun 2023-2024. 1. Sempat kepayahan di bursa transfer Sebelum membahas lebih jauh, Madura United sejatinya sempat berkeluh kesah mengenai kesulitan mereka pada awal musim ini. Manajemen klub mengaku kesulitan meyakinkan pemain wincaran. Letak home base yang jauh membuat sejumlah nama mengurungkan niat untuk bergabung. Beruntung, komposisi skuad Madura United tak terlalu banyak berubah. Pemain baru yang dihadirkan juga menjadi pembeda musim ini. Seperti disebutkan sebelumnya, salah satu kunci keberhasilan Madura United adalah menjaga fondasi tim yang sudah ada. Manajemen dengan cermat menyusun rencana berdasarkan skuad inti musim lalu. Trio pemain asing asal Brasil yakni Jaja, Lulinha dan Cleberson Martins berhasil dipertahankan. Tak hanya itu, pemain gaek macam Selamat Nur Cahyono hingga Guntur Ariyadi kembali dipermanenkan. Mereka menjadi penjaga maruah Madura United. 2. Transfer-transfer cerdas Kesuksesan besar Madura United, tak hanya perkara mempertahankan kekuatan musim lalu. Transfer-transfer cerdas yang mereka lakukan juga jadi faktor pendukung. Perubahan regulasi pemain asing, dimanfaatkan sebaik mungkin. Jacob Mahler, Francisco Rivera dan Junior Brandao kini jadi tumpuan permainan mereka. Madura United juga melengkapi aksi minimalisnya di bursa transfer dengan merekrut pemain-pemain lokal jempolan seperti Wawan Hendrawan, Koko Ari Araya, dan M. Tahir. 3. Keberadaan Mauricio, El Profesor, Souza Keberadaan pelatih Mauricio Souza menjadi alasan utama Madura United Nangkring di puncak klasemen BRI Liga 1. Pria asal Brasil itu tahu betul mengoptimalkan pemainnya. Dengan bantuan analis Italo Bresende, Souza mengeliminasi beberapa nama dari musim lalu. Transfer cerdas yang dilakukan manajemen, cukup melengkapi sekuatnya. Pilihan strategi yang tidak kaku di setiap laga, juga jadi alasan lain. Madura United bisa tetap tampil menghibur sekaligus mematikan bagi lawan yang dihadapi. Dan itulah 3. Fakta garangnya Madura United di awal musim BRI Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.